Halo, selamat berjumpa kembali dengan JG News dalam info 10 menit Hina Palestina di TikTok siswa SMA dikeluarkan dari sekolah Kasus yang baru-baru ini yang banyak beredar ya sekarang Umumnya di TikTok Umumnya dari TikTok anak-anak sekolah Ataupun yang sudah bekerja Itu apa otaknya nggak dipakai ya Menghina itu kalau di TikTok sudah umum kayaknya Sudah seperti nasi dan sayur Kasus yang baru-baru ini menghina Palestina yang saat ini sedang bersedih Karena diserang oleh Israel Tapi mengapa kalian yang masih muda-muda Masih masa-masa remaja malah menghina Malah mengolok-olok orang yang lagi bersedih Itu kalian lakukan yang banyakkan di TikTok Seperti yang kasus baru Kemarin itu yang di NTB juga Itu menghina Katanya nggak tahu kalau Palestina diserang oleh Israel Pada bahasanya dia menghina Ayo Bante Kayak-kayak gitu Sudah jelas itu dia mengerti Dan dia itu seorang pemuda yang sudah pekerja Ini yang kasus baru ini cewek dari Bengkulu Jadi inisialnya MS siswi SNA di Bengkulu Dikeluarkan dari sekolah setelah videonya Yang menghina Palestina di akun TikToknya Viral di media sosial Maksudmu itu apa ya? Maksud kalian itu apa? Menghina-menghina itu seperti Itu kan tenarnya karena menghina itu Siapa itu Yang waktu ini sempat viral Yang nggak bisa R Apa kalian pengen viral Atau pengen makan gratis Selama beberapa tahun Atau pengen ganti pakaian Ini kasus yang di Bengkulu ini Untung nih nggak dilanjutkan Hanya dia dikeluarkan dari sekolah Di video yang beredar MS Terlihat melutarkan kata-kata kasar Pada Palestina Keputusan mengeluarkan MS dari sekolah tersebut Berdasarkan hasil rapat Dinas Capdin Pendidikan Wilayah 7 Kabupaten Banteng Dan pihak sekolah Ini masih untung Dia hanya dikeluarkan dari sekolah Kalau sampai masuk Sampai beberapa tahun Misalnya 6 tahun Apa nggak Nggak telan di dalam Nggak ketemu pacarnya Nggak ketemu orang tua Nggak Nggak Masa depan suram Nggak usah macam-macam lah ya Hidup itu yang wajar-wajar saja Menghina di TikTok itu sudah umum Ini kayaknya anak-anak sekarang Menurut Kepala Capdin Pendidikan Pilayah 7 Kabupaten Bengkulu Tengah Adang Parlindungan Tindakan yang Dilakukan MS Untuk sudah Melanggar tata tertib yang ada Jadi dia dikeluarkan dari sekolah itu Karena dia Dinilai melanggar Aturan tata tertib sekolah Untuk Kasus hukumnya Dihentikan ini Keputusan ini kita ambil Karena memang pihak sekolah Sudah melakukan Pendataan terhadap Tata tertib Poin pelanggaran MS Dari data Poin tata tertib tersebut Diketahui kalau MS Poin tata tertib MS Sudah melampaui dari ketentuan yang ada Kata Andang Sebenarnya telah meminta maaf MS dan orang tuanya Sempat melakukan pertemuan Dengan pihak sekolah Dan tokoh masyarakat setempat Jadi dia sudah melakukan Permintaan maaf Untuk Kalayak umum Kalayak rame Di segala pihak Tapi pihak sekolah Tidak Memaafkan intinya Yang dikeluarkan berarti Yang tidak memaafkan Karena telah melanggar aturan Tata tertib sekolah Di pertemuan tersebut MS minta maaf Dan mengaku Yang telah menghina Palestina Ya kalau sudah Ketangkep Sudah hantu menghina Maaf ya Permintaan Menyesal Menyesalmu sudah terlambat Mbak Bro Permintaan maaf tersebut Disampaikan MS Pada warga Palestina Dan seluruh warga Indonesia Pertumah Sudah terlambat Sudah terlanjur Percuma Tidak berguna Kamu sudah keluar dari sekolah Saya meminta maaf Atas perbuatan saya Baik kepada warga Palestina Maupun seluruh warga Indonesia Kata MS Di Bengkulu Tengah Karena Mungkin ini Dilihat dari segala Aspek Apa dari Kemanusiaan Atau apa Atau bagaimana Mungkin ini Terus akhirnya Kasusnya Tidak dilanjutkan Dimaafkan Cuman Ya harus Menanggung resiko Keluar dari sekolah Itu apa Tidak bikin malu Orang tuamu Orang tuamu Apa tidak ikut malu Menanggung Akibatnya Kasus ini Dihentikan Atau tidak Dilanjutkan Ke Rana hukum Sementara itu Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Baroto Mengatakan Kasus hukum MS sudah selesai Dan Tidak dilanjutkan Hal tersebut dilakukan Karena pihaknya Telah menemukan Titik tengah Yang ini MS minta maaf Atas tindakan Menghina Palestina Di akun TikToknya TikTok TikTok lagi TikTok lagi Ia mengatakan Mediasi Dan rapat Tersebut Dihadiri Perwakilan Dari Kepolisian Sekolah Ketua Komite FKUB Badan Kes Bangpol Benteng Kemenak Benteng Dan Komisi 1 DPRD Benteng Serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Benteng Penyelesaian Kasus ini Kita lakukan Dengan Restoratif Jastik Yang mana Setiap Penyelesaian Permasalahan Tidak Selalu Berakhir Di Bidana Ini untung Untung Kamu masih Masih Dimaafkan Selanjutnya Masih Selesai Secara keluargaan Tapi Kamu harus Menanggung Akibatnya Itu ya Ini pelajaran Untuk Kalian semua Pengguna TikTok Atau Media sosial Lainnya Tapi umumnya Ini dari Pengguna TikTok Yang menghina Palestina Jangan 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 saling Menghina Jangan saling Menghina Itu Palestina saat ini Saat Sangat Suram Saat Sedih Semuanya Sedih Mengapa Kalian malah Menghina Biarpun Kalian Tidak suka Kalian Tidak suka Tidak usah Menghina Semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk kalian Semuanya Salam Damai Canda Bantai Baiklah Disini Saya mau Klarifikasi Tentang Video Saya Yang Sempat Viral Sebelumnya Saya Benar Benar Minta Maaf Sama Teman Teman Semua Terutama Pendukung Palestina Saya Benar Benar Gak Ada Maksud Begitu Saya Cuman Iseng Iseng Doang Saya Benar Benar Iseng Iseng Dan Gak Tau Bakalan Cerame Itu Jadi Saya Mohon Sama Teman Teman Niat Kayak Begitu Saya Gak Tau Lagi Sekarang Mau Gimana Saya Mau Hapus Videonya Tapi Tiktok Saya Sudah Diblokir Saya Cuman Bisa Minta Maaf Atas Kecerobohan Yang Saya Lakukan Saya Benar Benar Gak Ada Maksud Kayak Begitu Niat Saya Cuman Ingin Bikin Video Yang Lagi Trend Gak Lebih Dari Itu Saya Mohon Sama Teman Teman Semua Tolong Jangan Salah Paham Sub indo by broth3rmax